Bisa anggota polisi Babin Kamtibmas, Polsek Ciparai, serta Babin Sakoramil ajak anak-anak di pelosok desa mengaji Ikro dan Al-Quran. Setiap dua kali dalam seminggu, petugas datang langsung ke rumah-rumah warga untuk mengaji bersama. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan generasi yang berahlak mulia dan juga sekaligus untuk menghilangkan kejenuhan serta mobilitas anak di masa PPKM. Beginilah kegiatan anggota polisi unit Babin Kamtibmas, Polsek Ciparai, beserta Babinsa dan juga Satwal PPK Ciparai, Kabupaten Bandung. Setiap selesai salat maghrib, mereka mendatangi rumah-rumah warga di pelosok desa untuk mengajari anak-anak mengaji. Salah satunya di kampung Parigi, desa Ciparai, kecamatan Ciparai. Para petugas dengan sabar dan telaten mengajari anak-anak mengaji buku Ikro dan Al-Quran. Kegiatan mengajar ngaji yang dinamai dengan program maghrib mengaji tersebut dilakukan dua kali dalam seminggu dengan tujuan untuk menciptakan generasi muda Qur'ani dan berahlak mulia serta juga untuk menghilangkan kejenuhan serta mobilitas warga khususnya anak-anak di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Selain itu, kegiatan tersebut pun dilakukan sebagai sarana penyampaian agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kelanjutan ini dilaksanakan dengan cara program tadi pacamat bahwa pada maghrib mengaji ini kita berkorporasi dengan mengajar anak-anak di waktu maghrib untuk melaksanakan ngaji di rumah masing-masing di antara sedang adanya PPKM level 4 ini. Kegiatan tersebut disambut baik warga sekitar khususnya oleh para orang tua. Mereka menilai kegiatan mengaji sangat membantu dalam mendidik anak-anak dan menanamkan kebiasaan gemar membaca sejak dini. Kegiatan tersebut diharapan pula dapat menjalin kedekatan antara petugas kepolisian dengan masyarakat, khususnya anak-anak.